1 Petrus Pasal 1 Salam dari Petrus Salam dari Petrus, Rasul Kristus Yesus, kepada orang-orang pilihan Allah yang jauh dari negara asalnya dan tersebar di seluruh wilayah Pontus, Galatia, Kappadocia, Asia, dan Bitinia. Allah Bapak sejak semula telah menetapkan untuk memilihmu menjadi umatnya melalui karya pengudusan roh. Tujuannya adalah agar kamu taat kepada Kristus Yesus dan percikan darahnya. Semoga anugerah dan damai Allah semakin melimpah untukmu. Pengharapan Yang Hidup Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Kristus Yesus, karena belas kasihan Allah yang begitu besar, maka ia memberikan kelahiran baru kepada kita. Kelahiran baru ini membuat kita mendapatkan pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati. Allah ingin agar kita mendapatkan berkat-berkat yang ia janjikan. Berkat-berkat itu tersimpan di surga dan tidak akan rusak, tercemar, atau kehilangan keindahannya. Kamu dilindungi oleh kuasa Allah karena keyakinanmu kepadanya. Sampai kamu siap untuk menerima keselamatan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Aku tahu, hal ini membuatmu sangat bersuka cita. Walaupun sekarang, untuk sementara waktu, kamu harus menderita karena berbagai macam pencobaan. Pencobaan-pencobaan itu menguji kemurnian keyakinanmu kepada Allah yang lebih berharga daripada emas. Walaupun dapat bertahan dalam api, emas adalah benda yang fana. Keyakinanmu yang murni kepada Allah akan menghasilkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Kristus Yesus menyatakan dirinya. Walaupun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihinya. Kamu tidak dapat melihatnya sekarang, tetapi kamu percaya kepadanya. Kamu dipenuhi dengan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena tujuan keyakinanmu kepada Allah telah tercapai, yaitu keselamatanmu. Keselamatan telah dicari dan dipelajari dengan teliti oleh para nabi. Mereka telah berbicara tentang anugerah yang diberikan kepadamu ini. Para nabi itu berusaha mempelajari apa yang ditunjukkan oleh roh Kristus yang ada pada mereka. Roh itu mengatakan tentang penderitaan Kristus dan tentang kemuliaan yang akan datang. Dengan jelas ditunjukkan kepada para nabi bahwa pelayanan mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk kamu. Mereka menyatakan tentang hal-hal yang kamu dengar sekarang ini dari orang-orang yang memberitakan kabar baik kepadamu. Kabar baik itu diberitakan dengan pertolongan roh kudus yang diutus dari surga. Hal-hal inilah yang sangat ingin diketahui oleh para malaikat. Panggilan untuk hidup kudus. Jadi, siapkanlah pikiranmu untuk melayani dan kendalikanlah dirimu. Arahkanlah seluruh pengharapanmu kepada anugerah yang akan diberikan kepadamu ketika Kristus Yesus datang kembali. Karena kebodohanmu, kamu dahulu hidup mengikuti hawa nafsmu yang jahat, tetapi sekarang kamu adalah anak-anak yang taat kepadanya. Sama seperti dia yang memanggilmu kudus. Jadilah kudus dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Di dalam kitab suci, Allah berkata, Kuduslah kamu karena aku kudus. Kamu berdoa kepada Allah dan memanggilnya Bapak, tetapi ia akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi, selama kamu ada di dunia ini, hiduplah dengan rasa takut kepada Allah. Kamu tahu, Kamu mewarisi hidup yang sia-sia dari nenek moyangmu. Sekarang, hidupmu telah ditebus, tetapi bukan oleh emas atau perak yang dapat binasah. Kamu ditebus dengan darah Kristus yang sangat berharga, karena ia adalah anak domba yang tidak bercelah dan yang sempurna. Kristus sudah dipilih sebelum dunia diciptakan, tetapi ia dinyatakan di zaman akhir untuk kamu. Kamu percaya kepada Allah melalui Kristus. Allah yang telah membangkitkannya dari kematian dan memberikan kemuliaan kepadanya. Jadi, keyakinanmu dan pengharapanmu adalah di dalam Allah. Sekarang, kamu sudah membuat dirimu bersih dengan menaati kebenaran. Karena itu, tunjukkanlah kasih yang tulus ikhlas kepada saudara-saudara seimanmu. Kasihilah satu sama lain dengan sungguh-sungguh dari hatimu yang tulus. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu melalui firman Allah yang hidup dan yang abadi. Kitab Suci mengatakan, hidup manusia seperti rumput di musim semi dan kemuliaan yang kita nikmati seperti bunga-bunga di padang. Rumput akan layu dan mati, dan bunga akan gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang sudah diberitakan kepadamu.